Halo semua, kembali lagi di channel Pembelajaran Satu Kelas bersama saya, Irgi Tamzami. Pada hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah legitaris dari Kerajaan Dahak. Kisah ini berputar pada karakter bernama Putri Chandra Kirana dan kakaknya bernama Dewi Galuh. Ya, cerita ini berjudul Keong Mas. Tampak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Yuk! Alkisah pada suatu hari, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Dahak yang sangat megah, hiduplah seorang raja bernama Raja Kertamarta. Raja ini memiliki dua putri yang sangat cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan putri kedua bernama Putri Chandra Kirana. Sebagai bangtawan, mereka hidup dalam kesejahteraan dan bahagia. Suatu hari, berkunjunglah seorang pangeran yang tantan dan rupawan dari Kerajaan Kahuripan ke Kerajaan Dahak. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapat. Kedatangan pangeran tersebut bertujuan untuk melamar Chandra Kirana dan disambut baik oleh ayah Chandra Kirana yaitu Pertamarta. Pak Raja menerima lamaran tersebut dan Chandra Kirana akhirnya ditunangkan oleh Raden Inu. Setelah kabar pertunangan mereka menyebar, Sukacita menyemenuhi istana. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu punya Chandra Kirana yaitu Dewi Galuh merasa iri dengki. Karena Dewi Galuh merasa daden Inu lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya itu. Dia pun diam-diam memutuskan untuk mengunjungi kediaman penyihir yang terkenal dengan kekuatannya. Dewi Galuh memohon kepada penyihir tersebut agar mengubah Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Dan mengerikan, sehingga ia dijauhi oleh Raden Inu. Penyihir itu pun meneruti permintaan Dewi Galuh. Namun, ia tak bisa menguntungkannya secara langsung. Ia harus masuk ke dalam misana. Pada akhirnya, Dewi Galuh memutuskan untuk membuat mitnah kepada Putri Chandra Kirana. Yang akhirnya membuat Putri diwisir ke luar istana. Sang Putri pun malah dikandiri. Ketika Chandra Kirana berjalan mencuri pantai, penyihir muncul dan Chandra Kirana pun diubah menjadi sekor keung berwarna emas. Penyihir mengenggam keung emas di lemah asang Putri dan menemparnya jauh-jauh. Lalu tanpa tahu bahwa kutukan tersebut hanya bersifat sementara. Kutukan hanya bisa hilang jika Putri bertemu dengan pria jati yang mencintainya, yaitu Raden Inu. Kemudian pada suatu hari, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan menggunakan jala. Chandra Kirana atau Kiong Mas ikut tersangkut dalam jala tersebut. Sang nenek pun terkejut. Menurutnya, Kiong ini terlihat sangat cantik. Keknya, sang nenek merawatnya dan memberi yang makan agarnya tidak mati. Keesokan harinya, nenek kembali ke sungai. Namun malah merasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek pulang dengan perasaan sedih. Namun, ia sangat terkejut melihat banyak macam makanan yang sudah tersedia di meja makan. Kejadian ini terus berulang di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek meneguskan waktu berpura-pura pergi ke laut. Padahal sebenarnya, ia hanya ingin mengitip siapa yang akan datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan nenek kutip. Nenek pun terkejut. Ia melihat Kiong Mas yang ia simpan berubah menjadi gadis yang cantik cerita. Yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Sang nenek kembali masuk ke dalam rumah dan bertanya pada Kiong Mas. Wahai gadis cantik, siapakah dirimu? Tanya nenek dengan ledak penasaran. Chandra Kirana pun menjelaskan siapa dirinya. Dan mengapa ia berubah menjadi seapur Kiong Mas. Setelah usai menjelaskan, Chandra Kirana kembali berubah. Sementara itu, Raden Hidu tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia merasa sangat kebingungan kemana calon istrinya pergi dan mengapa ia tidak meninggalkan pesan apapun. Namun Raden Hidu ketahpati sangat yakin bahwa Chandra Kirana masa hidup. Ia pun mencarinya dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Mengetahui hal itu, sang penyihir mencoba menghalangi Raden Hidu dengan berubah menjadi burung-burung gagak yang bisa berbicara. Raden Hidu terkejut melihat burung gagak yang dapat berbicara. Dan mengetahui apa tujuannya. Ia menganggap burung itu adalah burung sakti. Maka itu, ia akan menurutnya. Dan Raden pun diberikan arah oleh burung tersebut, walaupun ia diberikan arah yang salah. Lama-lamaan, Raden Hidu merasa bingung dengan jalan yang tepuh. Rasa sudah sangat lama, tapi tidak juga sampai pada tujuan. Tengah kebingungannya, ia pun bertemu dengan seorang kaki yang bilang kelamparan. Diberinya lah kaki itu sebuah makanan dari perbakalan iya. Ternyata, kaki tersebut adalah orang sakti yang sangat baik. Ia pun melolong Raden Hidu dari burung gagak itu. Dengan memukulkan tokatnya pada burung gagak, burung itu pun akhirnya menjadi asap. Akhirnya, Raden pun diberitahu di mana Chandra Kirana berada. Chandra Kirana sedang berada di desa dadapan. Lalu berjalan berhari-hari, tampailah ia kepada desa dadapan. Ia mengambilnya sebuah bubuk yang dilihatnya untuk meminta seduk kain. Karena perbakalan itu sudah habis. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat tunangannya sedang memasak di dapur. Akhirnya, sihir pun hilang. Berjumpaan dengan Raden Hidu membuat Chandra Kirana kembali menjadi manusia. Dan saat itu, muncul pemilik bubuk itu dan Putri Chandra Kirana memperkenalkan Raden Hidu pada sang nenek. Akhirnya, Raden Hidu membawa Chandra Kirana ke istana untuk menciptakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta kemudian. Perbuatan dari Dewi Galuh pun akhirnya terbongkar. Dan Raja Kertamarta meminta maaf pada Chandra Kirana yang telah difitnah oleh Dewi Galuh. Sebaliknya, Dewi Galuh pun melarikan diri ke dalam hutan. Di mana kemudian ia terprosok dan jatuh ke dalam gerang. Pada akhirnya, pernikahan Chandra Kirana dan Raden Hidu dapat berlangsung. Pesan moral yang difisik dapat dipetik dari cerita ini adalah tentang bagaimana semua perbuatan buruk yang dilakukan seseorang pada akhirnya akan terbongkar tipat atau lambat. Penting memiliki sebuah integritas diri dan moralitas dalam kehidupan kita. Serta apapun yang terjadi, jauhilang perasaan iri dan negi pada kesuksesan orang lain. Tidak salahnya, kita menghargai sebuah kebangsaan orang lain. Dan di saat yang pertama, kita juga berjuang atas hal-hal positif yang bisa kita lakukan terdapat diri kita tinggi. Demikianlah cerita Keomas yang berakhir dengan bahagia. Semoga dari cerita ini dapat kita petik suatu pembelajaran yang dapat kita jadikan untuk hidup kita. Sekian video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Agar kalian tidak kenikalan video-video kami yang selanjutnya. Sekian dari saya ya. Terima kasih dan salam sakra.